Suasana sedih selimuti keluarga korban kecelakaan lalu lintas saat mengidentifikasi mayat tak dikenal di kamar mayat Rumah Sakit Umum Cudmutia, Bukit Rata, Kecamatan Blangmangat, Kabupaten Aceh Utara. Keluarga mengaku korban memiliki kelainan jiwa sedang menjalani tahap rehabilitas efek pemakaian narkoba. Suasana sedih selimuti keluarga korban kecelakaan lalu lintas mengidentifikasi kembali mayat tak dikenal di kamar mayat Rumah Sakit Umum Cudmutia, Bukit Rata, Kecamatan Blangmangat, Kabupaten Aceh Utara. Mayat tanpa identitas ditemukan di jalan lintas negara Medan Banda Aceh, Desa Blangpanjang, Kecamatan Muara Satu, Lusmawen, Jumat Dinihari. Sebelumnya, mayat korban evakuasi petugas dan warga setempat tanpa identitas terbujur di tengah jalan. Korban diduga mengalami laka lantas tabrak lari, mengalami luka berat di bagian paha patah, badan luka-luka di bagian kaki ada bekas luka. Tarmizi, 50 tahun, keluarga korban, mengungkapkan korban bernama Azrir Syah, 32 tahun, warga Tumpuk Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Lusmawen. Korban sejak tahun 2020 hingga 2022 mengalami rehabilitasi gangguan pemakaian narkoba. Kini masih menjalani tahap rehabilitasi penyembuhan sehari-hari jalan-jalan seputar kota Lusmawen. Tarmizi menambahkan pihak keluarga sangat terkejut mendengar korban telah meninggal akibat laka lantas. Jenazah dari rumah sakit Cun Mutia dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan. Dari Kebupaten Naja Utara, Muhammad Jafar Yusuf Ainyus melaporkan. Dari Kebupaten Naja Utara